Upacara pemberian penghargaan kepada personil sebanyak 101 personil di jajaran Polrestabes Medan dan Polrestabes Medan baru yang berhasil mengungkap kasus kriminal dilaksanakan di halaman Mapolrestabes Medan. Upacara tersebut dilanjutkan dengan pemberhentian tugas dengan tidak hormat atau PDTH terhadap personil yang tidak melaksanakan tugas kepolisian dengan baik, tidak hadir dalam 30 hari secara berturut-turut, serta tersangkut dengan kasus narkoba. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto, pimpin upacara pemberhentian 4 anggota personil dengan pencopotan baju dinas dan perlengkapan atribut kepolisian. Melalui upacara ini, Kapolrestabes Medan berpesan kepada personil untuk melaksanakan tugas yang mulia sebagai Polri, serta dapat menjadi sahabat yang baik bagi masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita melaksanakan upacara 2, upacara rigut pemberhentian penghargaan sama punishment, yaitu berupa PDTH atau pemecatan. Kita lakukan pemecatan terhadap 4 orang. 3 orang itu karena tidak melaksanakan tugas selama 30 hari berturut-turut dan lebih, dicari dan dilakukan upaya menangkap mereka untuk diproses. Sampai sekarang juga tidak dapat, sehingga akhirnya kita ajukan kepada pimpinan yang memiliki kewenangan dalam hal ini Bapak Kabuda untuk dikalkan PDTH. Kemudian satu yang terkena narkoba, kita pecat juga, dan sekarang juga menjalani proses bidang. Sementara, keluarga kita melakukan pemberian penghargaan kepada teman-teman kita yang berprestasi. Salah satunya pengumpahan kerjatan-kerjatan yang menonjol dan menimbulkan keresahan masyarakat. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa.